SMP Rodotul Janah SMP Rodotul Janah SMP Rodotul Janah Pada kegiatan host time, para siswa mendapatkan penguatan dari teacher company dan teacher host-nya meliputi ketertiban, kedisiplinan, dan progres pencapaian point host. Asal kalian tahu nih, langgaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa Selain mengurangi poin individunya, juga akan mengurangi poin host masing-masing lho Kegiatan host time ini juga dilaksanakan menjelang iwan peringatan Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional Nah, pada waktu lalu, ada kegiatan manasik haji yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem host Dimana dalam kegiatan ini, terdapat juga penilaian yang berdasarkan kekompakan dan keaktifan para anggota dari masing-masing host Selain manasik haji, ada juga kegiatan membuat celengan miniatur Ka'bah Yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat menabung untuk berhaji sejak dini Kegiatan manasik haji dan pembuatan celengan miniatur Ka'bah ini dilaksanakan untuk menyemarakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah Kegiatan berbasis host di SMP Rodotul Janah gak berhenti sampai di situ aja lho Sobat Raja Pada tanggal 13 Agustus 2022, SMP Rodotul Janah melaksanakan kegiatan berkemah berbasis host Nama kegiatan ini adalah Albit Camp Albit Camp ini dilaksanakan untuk merayakan Tahun Baru Islam, Hari Pramuka, dan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia Untuk lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan dari Ustadz Zamroni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zamroni Taif, Wakil Kepala Sekolah SMP Rodotul Janah Bidang Al-Islam Yang juga steering committee Albit Camp 2022 Albit Camp didesain sebagai wahana untuk pembelajaran siswa Yang dilaksanakan tepat di pertengahan bulan Muharram Yang bertujuan untuk melatih kemandirian siswa Ketangguhan siswa Dan yang paling utama adalah meningkatkan ketauhid dan siswa Dan yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan timwok Di antara siswa SMP Rodotul Janah Wah, keren dan bermanfaat sekali ya Sobat Raja Keseruan lainnya dari acara berkemah ini Adalah para siswa mendirikan tenda host mereka Tenda-tenda ini didirikan oleh anggota host masing-masing Wah, kelihatan kompak sekali ya Sobat Raja Teman-teman kita yang ada di SMP ini Penuh semangat dan keceriaan Setelah mendirikan tenda Para siswa dan siswi SMP Rodotul Janah ini Meneruskan kegiatan selanjutnya Kegiatan selanjutnya ini adalah Lomba performance masing-masing host Dimana di setiap host harus menunjukkan suatu tampilan Yang penilaiannya meliputi kekompakan Keindahan, aksi panggung Serta kesesuaian kostum dengan tema yang diangkat Kemudian acara puncak dari Albit Camp ini Adalah materi momentum muharam dan kemerdekaan Spirit menuju perubahan dengan narasumber Ustaz Suhadi Fajarai Konsultan Pendidikan Sekolah Rodotul Jana Itu dia serangkaian kegiatan mengenai host system di SMP Rodotul Jana ini Yuk simak terus kegiatan-kegiatan lainnya ya Sobat Raja Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!